Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang Dan dalam perjalanan bangsa kita ini menuju masa depan Salah satu tujuan yang kita kejar merupakan Indonesia sebagai se-sustainable country Atau negara yang berkelanjutan Dengan itu pun muncullah sebuah pertanyaan Apa itu sebenarnya negara yang sustainable? Untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai se-sustainable country Kita pertama harus mengerti apa itu sebenarnya maksudnya sustainability Sustainability atau keberlanjutan memiliki maksud kemampuan kita Memenuhi kebutuhan sekarang Tanpa menghilangkan kemampuan generasi selanjutnya memenuhi kebutuhan mereka Seperti saat para pahlawan negara Indonesia dulu Memperjuangkan kemerdekaan negara yang sekarang telah mereka serahkan kepada kita Usaha perkembangan Indonesia, negara dan bangsa ini Akan nantinya diberikan ke generasi yang selanjutnya Jika kita pada masa kini tidak memperlakukan dan mengusahakan keberlanjutan negara Dengan misalnya menghabiskan sumber daya alam bumi yang ada Nantinya generasi penerus tidak akan dapat berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka Dalam pencapaian keberlanjutan ada tiga prinsip yang sangat penting Prinsip daya keberlanjutan merupakan fondasi akan setiap konsep yang kita tuju ini Tergambarkan sebagai tiga pilar konfondasi prinsip sustainability atau keberlanjutan yaitu ekonomi, masyarakat dan lingkungan Prinsip-prinsip ini juga diketahui sebagai keuntungan manusia dan bumi Setelah mengetahui prinsip-prinsip tersebut Sekarang bagaimana hal tersebut dapat kita implementkan dalam perkembangan negara Dan apa sebenarnya pengaruhnya dalam keberlanjutan negara Indonesia Yang pertama, dalam pencapaian pilar ekonomi Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara dan dalam aspek sustainability-nya Ekonomi sendiri pun memiliki pengertian cara manusia mengenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang berlaku yang terbatas Sekarang di Indonesia masih sangat banyak orang-orang yang kemiskinan Dan tidak dapat memenuhi bahkan kebutuhan pokok mereka Banyak orang di Indonesia masih kekurangan pekerjaan sehingga mereka harus pengangguran Dan inilah alasan ekonomi dalam keberlanjutan sangatlah penting Negara kita ini butuh mengembangkan situasi pertumbuhan ekonominya Jika pada masa kini saja masih banyak dari kita yang berkekurangan untuk memenuhi kebutuhan pokok Bagaimana nanti generasi penerus saat di masa depan Kemudian pada pilar kelingkungan Alam sangatlah berharga dan penting dalam perkembangan manusia selama ini Tanpa sumber daya yang telah disediakan selama ini Manusia tidak akan bisa tubuh dan bahkan bertahan hidup sejauh ini Namun kita manusia selama ini terlalu serakah Dan mengeksploitasi alam terlalu jauh Sehingga sekarang pun alam menjadi merusak Dan tanpa alam manusia akan kekurangan sangat banyak hal Namun kita terus mengeksploitasi dan kita mulai merusak habitat kita Makanan kita, air kita, udara, dan sebagainya Banyak negara dan kota luar telah memperlakukan hidup sustainable Yang bermaksud hidup dengan merawat lingkungan mereka dengan berubah cara kehidup keseharian Dan Indonesia baiknya melakukan hal tersebut juga Misalnya, menggunakan sepeda saat pembergian Membuang sampah pada tempatnya Menunjukkan kepedulian melalui perubahan kebiasaan dalam keseharian kita Untuk mewujudkan keberlanjutan di Indonesia Kita perlu merawat lingkungan alam kita dengan baik Jika pada masa sekarang bangsa kita tidak ikut berjuang dalam memperbaiki lingkungan Indonesia Yang sangat kita banggakan ini dengan keindahannya yang nurni Kita akan menghilangkan kesempatan bagi generasi penurus kita Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka Tetapi juga untuk melihat kemewahan alam yang ada di Indonesia Dan kemudian yang terakhir Pilar sosial atau manusia Dari semua pilar yang telah disebutkan tadi Manusia merupakan bagian penting dalam setiap prinsip tersebut Hal ini tentunya dikarenakan aksi dan aktivitas manusia Yang sangat mempengaruhi Mau itu akan lingkungan alam ataupun ekonomi Maka dari itu Kita sebagai masyarakat Indonesia Memiliki peran yang sangat penting Untuk mewujudkan keberlanjutan negara kita Jika masyarakat tidak berpartisipasi Untuk mewujudkan masa depan yang baik bagi negara kita ini Usaha pencapaian sustainability tidak akan membuat pengaruh Kita sebagai masyarakat perlu ikut mewujudkan tujuan ini Maka dengan hal-hal yang kecil saja Misalnya seperti sekedar Membuat perubahan dalam kebiasaan kehidupan sehari Misalnya mewujudkan keadilan dan kestaraan Belajar giat di sekolah Lebih peduli terhadap lingkungan sekitar Membantu sesama walaupun kita berbeda Dalam mewujudkan keberlanjutan Kita semua haruslah peduli Karena kita semua memiliki peran yang sangat penting Untuk mewujudkan fondasi bagi generasi penerus kita Dengan kepedulian itu Kita dapat mewujudkan negara Indonesia Yang sustainable bagi masa depan Bukan hanya untuk generasi penerus Tapi untuk kita Semua Semua orang Terima kasih Terima kasih Terima kasih